DPD Kabupaten Cianjur nyorang rapat paripurna Anduluhan kewakil Bupati Cianjur Herman Soherman Poesonen Kapeting Nagan di rohang rapat paripurna DPRD Agenda etarapatnya medara laporan hasil gempungan raperda ngenaan APBD Tahun Anggaran 2018 Tidak hasil gempungan badan anggaran ngusulkan turutan nampa rekomendasi Raperda ngenaan APBD Bikin dicendekin jadi perda tahun anggaran 2018 Bari dipimpin kewakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Susi Lawati Sidang paripurna kelawan agenda medar laporan hasil gempungan rancangan peraturan daerah Ngenaan APBD Tahun Anggaran 2018 Dilakonan Poesonen Kapeting Nagan Dinayata pedaran laporan dumasarkan hasil gempungan Andulilakonan kubadan anggaran DPRD Turtatim Anggaran Pamarentah Daerah Kabupaten Cianjur Dicindekin Kasapukan Ayah Panyampurnaan Turtat Penyuluan Angka Dinara Perda ngenaan APBD Tahun Anggaran 2018 Di antaranya pendapatan daerah Ngehontal Tilo,540 Triliun Dana Perimbangan 2,288 Triliun Belanja daerah Tilo,524 Triliun Anungawengku Belanja Tidak Langsung 2,120 Triliun Turtat Belanja Langsung Hiji,320 Triliun Serta Pembiayaan Daerah Anuniti Rp25 Miliar Dinayata gambar rantai komposisi pendapatan daerah Turtat pembiayaan daerah jadi saimbang Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Merupakan salah satu instrumen penyelenggaraan fungsi pengawasan kebijakan Serta evaluasi dan proyeksi terhadap penyelenggaraan perlintaan dan pembangunan daerah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur Muhammad Toha Netelagun Pertahanan Turta Percepatan Pengawunan Dinawidang Infrastruktur Mangrupa salah sahiji prioritas utama Pikin pengawunan agribisnis turta pariwisata Anung ngeperaken perekonomian masyarakat daerah Liantik itu pikin ngeronjatkan indeks pengawunan manusia Pemerintah Cianjur Oge Kudunyorang Akselerasi Antara Pengawunan Dinawidang Kesehatan Jeng Atikan Lantaran IPM Cianjur Masih Dinahambalan K20 Genep Yang jelas karena kita menyadari bahwa Fasidik lemah mendompat IPM itu di sektor ekonomi, di sektor daya beli Maka untuk mendapatkan ekonomi itu adalah investasi Ini maka yang diukil Kemudian selain infrastruktur ekonomi Infrastruktur juga untuk aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pendidikan Kayak namanya pentingan segera yang sehat Jadi infrastruktur bukan hanya dalam pemahaman jalan, nyembatan Bukan itu, tapi sarana sekolah, sarana layanan kesehatan Itu juga menjadi topangan Sehingga secara signifikan nanti baik pendidikan, kesehatan, maupun daya beli Pengawunan ekonomi bisa Badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur OG ngusulkan Narima turta ngarekomendasikan rancang peraturan daerah Ngenaan APBD Kabupaten Cianjur pikin dicendekin jadi peraturan daerah Tahun anggaran 2018 Heri Setiawan, Bandung TV